Qualcomm itu awalnya membagi kategori chipset smartphone yang menjadi 4 kelas. 200, 400, 600, dan 800 series. Walau nggak lama kemudian mereka nambah satu kelas lagi yaitu di seri 700. Kategori chipset ini diikuti sama mayoritas brand kecuali satu brand. Brand tersebut adalah Xiaomi. Di awal kemunculan di Indonesia dengan Redmi One S, mereka langsung pakai seri 400. Dimana pada saat itu kagak ada HP entry yang pakai seri 400. Semua pakai seri 200 semua. Sejak saat itu, disadari atau tidak, Snapdragon seri 200 jadi jarang banget ditemukan di HP entry level di Indonesia. Sekarang entry pakai seri 400. Kini, untuk pertama kalinya, seri Snapdragon 600 kelas mid-end ada di HP yang punya banderol harga termurahnya di 1 jutaan. Perkenalkan, Xiaomi Redmi 3C. Jujur aja, ketika satu brand coba naikin satu kelas SOC yang dipakai di range harga entry, itu tuh saya bisa pahami ya. Tapi kalau dua kelas naiknya, ini agak kelebihan sih. Karena gini, ketika Snapdragon 680 nongol di Redmi Note 11 aja, ya itu tuh udah bikin kejutan karena mostly di brand lain, Snapdragon 680 itu tuh ada di HP 3 jutaan. Makanya ketika varian 64GB dari Redmi Tenshin itu bisa dijual di harga 1,8 juta. Ini tuh mindblown. Untuk RAM-nya sendiri udah 6GB di varian 64GB maupun 128GB. Yang ditambah fitur memory extension. Jadi performanya tuh nggak akan bottleneck di bagian RAM. So, harusnya si kinerja Snapdragon 680 ini tuh akan optimal. Tapi buat kalian yang udah pernah nonton seri TAMPAR, Sobat HP pasti ngerti bahwa SOC ini tuh nggak cuma ngomongin performa doang. Di dalamnya itu juga ada ISP, GPU, DSP, dan lain-lain. Yang sebenernya sayang kalau nggak dimaksimalkan. Di video ini saya mau bahas in-depth gimana caranya si Redmi Tenshin ini itu bisa bawa Snapdragon 680 di harga 1 jutaan. Ada nggak sih fitur yang disunat? So, mari kita mulai. Snapdragon 680 adalah SOC yang diperkenalkan di bulan Oktober 2021. Punya manufacturing process di 6nm. Itulah kenapa SOC ini cukup favorit di kelas mid-end karena dia itu cukup efisien. Konfigurasinya 8 inti dengan 4 inti yang pake CPU Cryo 265 Gold yang basenya tuh pake Cortex-A73 dan sisanya pake Cryo 265 Silver yang basenya dari Cortex-A53. Jadi ada 2 kluster aja ya, Performance Cluster dan Efisiensi Cluster. Satu yang bikin dia terjangkau adalah ini SOC dengan modem 4G. Which is fine, belum banyak juga sih smartphone 5G di Indonesia karena implementasinya juga masih butuh waktu. Tapi ini belum bisa menjelaskan kenapa Redmi Tenshin lebih murah daripada brand lain. Apakah mungkin Snapdragon 680-nya itu tuh punya performance yang lebih kecil? Karena itulah saya coba tes benchmarknya dengan bandingin sama kakaknya yaitu si Redmi Note 11. Tapi ini kan cuma angka. Gimana experience realnya? Kali aja ada yang dikurangin. Start sampling rate layarnya misalnya. Nah untuk itu saya pertama tes main game Call of Duty dulu. Well hasilnya cukup nyaman. Jarang ketemu frame drop. Sekali dua kali doang angka dan itu tuh nggak terlalu ngeganggu. Untuk settingannya bisa sampe very high tapi frame ratenya mentok di medium. Buat experience gaming paling enak, saya sih nyaranin frame rate tinggi meski settingan grafisnya jadi ke low. Touch sampling rate bukan hal yang dikurangi disini karena sobat bisa liat ya antara sentuhan dengan reaksi di layar nggak terlalu keliatan ada delay. Layarnya ini tuh punya respon yang baik. Saya coba lagi buat main PUBG. Lumayan smooth walau nggak bisa sampe fps tertinggi. Experience-nya tuh masih nyaman dan playable. Sayangnya grafis yang dipilih tuh mentok di balance dengan fps medium. Mungkin buat main kompetitif settingan ini tuh nggak ideal ya. Selanjutnya game favorit orang-orang yaitu Mobile Legends. Nah ini yang bisa jadi alasan buat sobat yang mau smartphone kompetitif buat Mobile Legends dengan budget yang nggak lebih dari 2 juta. Settingannya tuh bisa mentok di settingan grafis ultra dengan refresh rate high. Tapi pake settingan ini beberapa kali saya tuh ngalamin yang namanya frame drop. Saran saya sih buat main di turnamen gitu kompetitif, settingan grafiknya tuh di smooth aja dengan refresh rate high. Settingan ini tuh enak banget buat dipake main game. Terakhir, saya tes lagi pake game favoritnya Om Ir yaitu Red Shadow Legend. Walau gameplaynya sederhana, dia tuh adalah game yang bisa di push maksimal tanpa ada limiter. Mau di set rata kanan dia tuh juga bisa. Ya di settingan ini jangankan Snapdragon 680 sih, seri 700 juga pasti ceguhkan. Settingan yang enak dimainin di hape ini paling di medium. Atau kalau mau lebih lancar lagi ya di low. But overall, Snapdragon 680-nya ini tuh beneran ya, bukan kawai. Karena Snapdragon 680 di hape lain overall tuh ngasih performance yang sama. Terakhir, yang mau saya bahas adalah ISP. Adalah satu keuntungan hape yang dijual dengan harga entry, tapi bawa ISP atau Image Signal Processor kelas mid-end. Tentu hasil fotonya tuh nggak auto setara sama smartphone mid-end lain ya, karena sensornya beda. Cuman jadinya tuh dia punya prosesing gambar yang lebih baik dari smartphone di kelasnya. Yap, kita ngomongin hasil kamera smartphone sejutaan. Hasil fotonya tuh ada di kelas hape 2 jutaan menurut saya loh ya. Kalau mau pake resolusi maksimal yang 50MP juga bisa. Hasil fotonya tuh nampak lebih detail. Bisa dilihat perbandingan hasil kamera 12MP-nya dengan 50MP. Kesimpulannya apa? Saya nggak ngerti. Apa beli partai besar kali ya jadi bisa ngasih SOC ini di harga kurang 2 juta? Cocoknya buat siapa sih hape ini? Well, yang pertama sih menurut saya buat para pecinta MOBA kali ya. Hape ini tuh enak buat dipake push rank dengan harga yang nggak mahal-mahal amat. Buat pelajar atau mahasiswa yang suka mabar bareng temen-temennya contohnya. Chipset kelas tengah ini juga sedikit ngasih rasa secure gitu kalau hapenya mau dipake beberapa tahun ke depan. Yes, dia tuh nggak 120Hz tapi respon sentuhannya tuh oke. Ya, saya tuh nggak nemu hape lain di harga segini yang bisa ngasih performance yang at least sama. Nilai lebih tambahan mungkin ada di sertifikasi Widevine L1 yang biar dia tuh bisa nonton dalam resolusi HD di Netflix atau Amazon Prime. Lumayan kan hape budget tapi hal kecil kayak begini tuh diperhatiin. Mau beli? Linknya ada di deskripsi. Mau dapet informasinya dan nggak beli? Nggak apa-apa. Pastikan subscribe kalau suka video yang ngebahas smartphone kayak begini. Jadi subscribe ke Sobat HP. Sekiannya dari Moldi. Moldi out.